Sidang lanjutan perkara suap Bansos dengan terdakwa Hakim Ramlan Comel kembali digelar di pengadilan negeri Bandung selasa siang dengan menghadirkan tujuh saksi, salah satunya mantan wali kota Bandung Dada Rosada. Dalam keterangannya, mantan orang nomor satu di kota Bandung ini mengaku telah memerintahkan Toto Huta Galung untuk mengurus tujuh terdakwa Rohman CS di tingkat banding. Dalam sidang tersebut, terbukti Dada Rosada dan Toto Huta Galung telah melakukan negosiasi dengan Hakim Setia Budi untuk pengurusan tujuh terdakwa Bansos Rohman CS melalui telepon yang telah disadap KPK. Selain Dada Rosada, ada enam saksi lainnya yang dihadirkan dalam sidang tersebut, diantaranya Toto Huta Galung, Asep Triana, dan Lutfan Barkah. Toto Huta Galung adalah orang kepercayaan Dada Rosada yang menjadi penghubung dengan Hakim, sementara Asep Triana merupakan kurir Toto yang mengantarkan uang kepada Hakim Setia Budi. Sementara Lutfan Barkah adalah mantan Ajudan Dada Rosada yang menjadi salah satu terdakwa korupsi dana Bansos bersama enam terdakwa lainnya. Atas kasus inilah, Dada Rosada CS menyuap Hakim dengan maksud meringankan hukuman anak buahnya. Agus Kusmaya di Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!